Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal melakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang KMP Kalibodri di Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Jawa Tengah. Iya, pemeriksaan ini dilakukan agar penumpang yang berangkat menuju Kumai, Kalimantan Tengah tidak melebihi kapasitas karena akan membahayakan keselamatan. Tidak hanya itu, penumpang mobil yang diangkut dari KMP Kalibodri juga diperiksa muatannya agar tidak membahayakan perjalanan. Seluruh penumpang dicocokkan identitasnya sehingga tidak ada penumpang gelap. Sejauh ini jumlah penumpang yang diangkut masih dibawa angka toleransi, yaitu 490 orang, sementara jumlah alat keselamatan yang tersedia mencapai 600 buah. Pengawasan ketat sengaja dilakukan agar kapal terhindar dari kecelakaan akibat kelebihan muatan. KMP Kalibodri merupakan angkutan laut yang kerap digunakan pekerja asal Jawa Tengah yang mengadu nasib di Kalimantan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!